Seekor ular piton sepanjang 3,4 meter dengan berat sekitar 10 kilogram berada di dalam kandang di belakang warung yang hendak memangsa sejumlah ayam di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pemilik kandang yang ketakutan langsung melaporkan ke tim Animals Rescue Damkar Kobar untuk proses evakuasi. Inilah video amatir yang direkam tim Animal Rescue Damkar Kota Waringin Barat saat mengevakuasi ular piton di sebuah kandang ayam di rumah warga bernama Darno di Jalan Iskandar RT18 Madurejo, tepatnya di belakang warung pada Kamis pagi. Ular tersebut terlihat di dalam kandang ayam hendak memangsa ayam di dalam kandang. Menggunakan penjepit, tim Animal Rescue Damkar Kota Waringin Barat mencoba menangkap ular piton sepanjang 3 sampai 4 meter yang terus melilitkan tubuhnya ke dalam kandang ayam milik warga tersebut. Sekitar 1 jam ular baru bisa ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung. Ular ini diduga sebelumnya telah memakan sejumlah hewan ternak milik warga sekitar. Selanjutnya ular tersebut akan segera diserahkan ke kantor BKSDA Kalimantan Tengah SKW 2 Pangkalan Bun untuk dilepasliarkan kehabitatnya di Suwaka Marga Satwa Lamandau. Bersamaan si warga ini kemudian melaporkan ke Mako Damkar dan di lokasi memang kami temukan adanya ular piton, jenis piton yang itu ada di atas kandang dan dia bersiap untuk memangsa si ayam tersebut. Dan menurut dugaan kami bahwa ular ini sudah yang kesekian kali ya mengintai mangsa ayam yang ada di kandang tersebut dan memang alhamdulillah kiraan panjang sekitar 3 meter. Dan pada kesempatan pertama kami langsung mengamankan itu dan untuk selanjutnya akan kami serahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam PKSDA supilaya kerja 3 di Pangkalan Bun. Diduga kuat ular datang mencari makan dari dalam hutan lantaran habitatnya terus tergerus perkebunan dan permukiman. Agus menambahkan jika warga mengetahui binatang buas lainnya yang mengganggu dapat melaporkannya ke Mako Dam Karkobar di Jalan Antasari, Pangkalan Bun. Apapun laporan warga akan ditindaklanjuti dengan baik. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Wani Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Cakwan, AINews, melaporkan.